Hai jumpa lagi di otopoko nih ada korla Corvette atau ke-20 atau korla pisang nah ini kita akan review ini bukan mobil dijual ya kita akan lihat kondisinya dari sekian berarti ambil 40 tahun kondisinya sekarang seperti apa kita akan lihat dan simak terus video kali ini check it out oke teman-teman nih kita bahas dari depan dulu depan pemper depan sama pemper belakang ini merupakan lapisan chrome ini yang ciri khas dari Corvette dan tanduk dua yang ada di kanan kiri ini berupa spion kalau mobil-mobil sekarang ini kebanyakan spion berada di pintu namun untuk Corolla generasi kedua atau Corvette lah atau Corolla pisang lah atau ke-20 spionnya berada di sini nih terus kemudian grillnya seperti ini sebenarnya disini ada logonya Toyota terus dibawah ada lampu sen kita lihat sisi mesinnya sekarang nah kondisi mesinnya mobil sudah 40 tahun lebih kebanyakan itu rawannya di di bodinya kalau mesin saya jamin spare part on the deal itu semuanya masih ada walaupun kadang ada sedikit rembes rembes di manipul di kali per atas bawah itu rata-rata pada rembes bentar ada ikan lewat nah ini mesinnya sama dengan cerita kijang beda-beda sedikit lah terus ini menggunakan penggerak belakang dengan CC seribu seratus sekian ya mungkin tenaganya hampir 70 HP ya cukup kecil lah karena mobil tua kondisinya seperti ini master rem akinya cukup gede terus rata-rata kelemahannya juga di apa namanya pengapiannya sama kelistrikannya tolong teman-teman diwaspadai ketika beli mobil tua yang sudah hampir 40 tahun antara lain bodi sama kelistrikannya itu yang utama kita pindah ke bagian kita pindah dari sisi luar dulu baru nanti kita ke interior dari sisi luar ini tampak melekuk kayak pisang jadi dari atap sini sampai ke belakang ini macongnya tuh kayak bokong pisang nah seperti itu karena sehingga masyarakat umum di Indonesia itu menyebutnya korola pisang oke terus kita ke belakang mas nah belakang ini aslinya memang krum bawahnya krum kemudian gak ada lampunya lampu untuk plat nomor tapi ini lampu mundur lampu rem sama sen kemudian ini sama pemilik penelpotnya di custom luar biasa ini customnya bisa war-war nanti kita coba nyalakan sekalian kita sekarang lihat ke bagian interior lihat ya deh wah ini brand dari joknya ini ini ada pernya jadi terlihat empuk nih sternya memang aslinya seperti ini ini tampilan dashboardnya di atas ini untuk head unit sebenarnya ini bisa dilepas lagi untuk pasang double din terus AC ini ada tambahan aslinya tidak ada kemudian disini ada tombol bukan tombol ya semacam apa namanya ya mas ya tuas ya semacam tuas untuk memuntuk lampu dim atau mungkin yang lainnya sama wiper itu ini menggunakan empat percepatan ya tidak lima kalau lima mungkin tambahan terus joknya aslinya kulit tapi ini sudah dibungkus ulang karena mungkin sudah kemakan usia yang remnya seperti ini masih besi kemudian kita pindah ke belakang joknya juga empuk ini ada pernya mungkin waktu dulu belum apa ya belum terlihat sangat mewah ya dulu mungkin mewah ini mobil kondisinya belum secanggih mobil tahun 80an 90an sehingga menggunakan kondisi yang model jadul ini joknya ada pernya empuk kalau mungkin sekarang kebanyakan busa yang berkualitas tinggi terus ini platform ini sudah dibungkus ulang sama pemiliknya karena mungkin ada yang turun ada yang letoy kap apa atapnya dan mungkin kondisi-kondisi yang lain tuh kemudian kita lihat mesinnya nyalakan kita kita nyalakan mesinnya seperti apa sih suara mobil tahun 40an tahun 70an mas suaranya mantap suaranya benar-benar nyaring dari kenalkot apalagi kalau di player itu tadi teman-teman ulasan mengenai ulasan mengenai korola betawi korola pisang atau korola-korola yang korola generasi kedua ini sekian kalau mungkin ada teman-teman yang mau bertanya sampaikan di kolom komentar jangan lupa like subscribe maupun komen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subscribe